Ini adalah kemunculan perdana Erlangga Hartarto usai mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Di Ibu Kota Nusantara yang jadi simbol transisi kekuasaan, Erlangga mengganteng mesra Bahri Lahadalia, salah satu orang yang santer masuk ke dalam bursa calon Ketua Umum Partai Golkar. Dan inilah kelakar yang disampaikan Erlangga Hartarto. Mungkin hanya kelakar yang disampaikan Erlangga di IKN. Namun keputusan mendadak yang diambil Erlangga usai membawa Golkar berjaya dengan 102 kursi di DPR mengundang berbagai tanya. Termasuk dugaan kekuatan besar yang mengintervensi Kursi Ketua Umum Partai Golkar. Artinya dari sisi makropolitik sebenarnya cukup settle bagi seorang Erlangga. Maka kalau misalnya kemudian sekarang dia mengundurkan diri, maka patut diduga ada kekuatan besar yang mencoba untuk mengintervensi. Yang menjadi otoritas kekuasaan beliau sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Siapa kekuatan besar itu? Ini yang kemudian menjadi sebuah misteri. Siapa, kepentingannya apa, agendanya apa, dan saya pikir tidak akan lama lagi kita bisa membaca peta itu. Tak hanya keputusan mundur Erlangga yang jadi kejutan dari Partai Golkar selama dua hari terakhir. Keputusan ujuk-ujuk kader sekaligus kandidat calon kepala daerah Yusuf Hamka juga masih jadi pertanyaan. Kepada wartawan, pria yang disapa babah alun ini ragu jika Erlangga mundur karena keinginan pribadi. Ada yang memaksa beliau untuk mundur atau bagaimana? Nah itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau. Kalaupun, kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya. Tapi kalau ada yang memaksa mundur atau tidak, walau-walau bisa, cuma Allah yang tahu. Kalau dijolimin dari luar apa dalam, saya juga nggak tahu. Sejauh ini nggak ada yang kena kedengeran, siapa? Oh, denger banyak. I know too much, but I don't want to talk too much, oke? Wakil Ketua DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia membantah spekulasi kekuatan besar di balik mundurnya Erlangga, yang kemudian diikuti Yusuf Hamka. Doli sebut tak merasa ada upaya intervensi. Kami tidak pernah merasakan ada upaya-upaya untuk kemudian masuk, apa yang disebut sebagai invisible hand dan segalanya gitu. Karena Alhamdulillah sampai hari ini kan partai ini berjalan dengan sebagaimana biasanya menjalankan sebuah organisasi ya. Golkar bakal menggelar rapat pleno besok guna memutuskan PLT Ketua Umum, termasuk waktu yang tepat untuk menggelar munas luar biasa untuk memilih Ketua Umum definitif. Apakah jawaban soal kekuatan besar di balik pengunduran diri Erlangga bakal terungkap? Ketika deputan Kompas TV Lantas benarkah ada upaya dari kekuatan besar di balik mundurnya Erlangga? Dan siapa kekuatan besar yang dimaksud? Kita bahas bersama Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Mas Adi. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Mas Adi, tadi Bapak Alun juga bilang dia sih ragu ya kalau Erlangga mundur keputusan pribadi. Nah kalau Anda meyakinikah memang ada faktor internal di sana? Saya kira kalau faktor internal sebenarnya tidak ada sesuatu yang krusial ya. Itu misalnya tercermin dari sejumlah statement-statement elit Golkar. Yusuf Kala misalnya dalam sebuah wawancara di sebuah stasiun TV mengatakan secara organisatoris tidak pernah ada paksaan ataupun permintaan kepada Erlangga Hartarto untuk mundur di tengah jalan sebelum masa jabatan politiknya berakhir. Bapak Alun mempertebal itu semua. Termasuk misalnya selama ini desakan-desakan supaya ada munasluk mempercepat suksesi kepemimpinan di Golkar itu kan juga mentah. Karena Erlangga Hartarto itu mendapatkan mayoritas dukungan dari semua pemilih yang memiliki hak suara baik di level kabupaten atau kota yang disebut dengan DPD tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi tiga variabel ini yang sepertinya bisa menjelaskan secara internal tak ada persoalan apapun yang cukup signifikan yang kemudian membuat Erlangga Hartarto itu harus mengumumkan dirinya mundur sebagai ketomong Golkar. Satu-satunya alasan yang mungkin bisa ditergak dan coba untuk kita tracking ya soal kenapa Erlangga mundur adalah faktor eksternal yang disebut dengan kekuatan yang cukup powerful itu. Mengingat posisi Erlangga Hartarto itu adalah kota umum saya kira merupakan posisi yang cukup sentral di Golkar apapun judulnya Erlangga ini adalah orang nomor satu. Begitupun di kementerian, Pak Erlangga Hartarto ini adalah menko koordinator bidang ekonomi yang kinerjanya selalu mendapatkan apresiasi yang dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi dan mampu membuat ekonomi kita itu tumbuh ya sekalipun tidak telampur signifikan. Hal-hal yang semacam ini tentu ada kekuatan-kekuatan di luar Pak Erlangga Hartarto sebagai kota umum plus sebagai menko koordinator perekonomian yang sikirah mampu membuat Pak Erlangga itu harus meletakkan jabatan politiknya di tengah jalan. Tapi bagi saya ini adalah politik tingkat tinggi tentu saja. Dulu kan kita sering mendengar bagaimana Munasluk itu santer terkencang kemudian supaya dilakukan di Golkar. Tapi Munasluk itu mentok karena mayoritas dukungan dari DPD itu solid ke Erlangga Hartarto. Tapi belakangan ini kita mendengar ketika Erlangga Hartarto itu mundur ini tentu sebagai upaya agar pemilihan ketua umum itu dipercepat dengan menghilangkan kesan tak ada intervensi, tak ada tekanan dan tak ada misalnya ya upaya-upaya presur lain sehingga seakan-akan pergantian ketua umum ini dilaksanakan dalam kondisi alami ya. Ini yang kemudian tercermin dari pernyataan Pak Langga Hartarto bahwa alasan mundurnya itu adalah untuk menjaga soliditas internal yang kedua sebagai upaya untuk memuluskan transisi peralihan kekuasaan politik dari Jokowi ke Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau soal kekuatan besar itu memang agendanya apa? Ya tentu dua hal. Pertama sangat terkait dengan pilkada serentak dan komposisi menteri. Yang kedua tentu saja sangat terkait bagaimana kekuatan politik Golkar di masa yang akan datang. Siapapun kalau melihat perolehan pilk Golkar hari ini, hasil pilk di 2024, pastinya punya intensi untuk menguasai Golkar ya. Dalam arti mengendalikan Golkar sebagai sentrum pusat salah satu kekuasaan politik di Indonesia. Perolehan pilk Golkar secara signifikan ini akan membuat bagaimana Golkar di lima tahun yang akan datang secara politik di komposisi kabinet itu akan memiliki bergen yang cukup luar biasa. Nah yang kedua di pilkada, kita tahu bahwa pilkada serentak di 545 kabupaten, kota, dan provinsi, ketua umum Golkar itu menempati posisi yang cukup signifikan. Terutama soal rekomendasi. Jadi nanti kepala-kepala daerah yang akan terpilih pasti memiliki sikap loyalitas dan tegak lurus kepada kota umum yang ada. Hal-hal yang semacam inilah yang kemudian membuat posisi kota umum Golkar itu begitu seksi sehingga siapapun nantinya yang terpilih sebagai kota umum Golkar akan menjadi posisi yang cukup signifikan. Termasuk soal komposisi menteri. Jadi nama-nama nanti yang akan di-endorse dan disodorkan kepada para Bupo dan Kipran adalah mereka yang teridentifikasi sebagai orang dekatnya kota umum. Hal-hal yang semacam ini tentu saja membuat kenapa Elangga Hartarto yang mengumumkan proses mundurnya di tengah jalan sebelum Desember sebagai bagian dari mana orang-orang yang mencoba untuk mengkondisikan Golkar supaya munasnya dipercepat tentu punya intensi dalam pilkada, komposisi kabinet dan terutama untuk mengkapitalisasi posisi Golkar sebagai partai politik pemenang pilih kedua sebagai bagian dari politik terkuat di negara ini. Oke, kalau kaitannya dengan pilkada kemudian juga soal komposisi menteri artinya ini akan berpengaruhkah ke pendaftaran nanti akhir Agustus dan juga sama Kim Plus yang saat ini sedang dibangun? Kalau dalam komposisi Kim Plus ya, saya kira kecendungannya tidak akan berubah secara signifikan dalam banyak hal misalnya Golkar menekaskan tegak lurus dan tetap menjadi bagian dari Kim terutama di daerah-daerah strategis yang bisa dikompromikan seperti di Jakarta, seperti di Jawa Tengah, dan mungkin juga seperti di Jawa Rat Tiga wilayah yang selalu menjadi katalisator ukuran di mana partai-partai Kim ini satu yang lain saling solid ya Tapi di berbagai tempat memang Golkar, begitu pun dengan Gerindra, Pan, ataupun Demokrat satu sama yang lain itu saling berhadapan-hadapan satu sama yang lainnya Nah, dalam banyak hal memang soliditas ini kan dijamin Wali alet-alet Golkar yang posisinya sebagai waketum yang kemarin menyampaikan kompresi PES bahwa suksesi kepemimpinan, pergantian ketua umum Tidak akan mengubah apapun terkait dengan soliditas konsolidasi internal Golkar Mungkin 1-2 di berbagai kabupaten dan kota Rekomendasi-rekomendasi Golkar itu mungkin akan berubah ya Tentu karena sangat terkait dengan dinamika Termasuk hal ikhwal administratif Sebagai kebutuhan untuk mendaftarkan diri ke KPU-KPU darah nantinya Tapi overall mostly persiapan untuk menghadapi pilkada Termasuk konfigurasi bagaimana Golkar berada di Kim Bagi saya tidak akan berubah secara signifikan Oke, nah kalau soal penggantinya Ini kan juga sudah ada nama-nama yang beredar Misalnya ada Agus Gumiwang, ada juga Bahlil Dan posisi PLT ini kan penting Agar bisa diselenggarkan Munaslup nantinya Dengan sudah beredarnya nama-nama ini Ini menyimbolkan kalau prosesnya kayak Pleno dan Munaslup akan mulus Atau justru mungkin sebaliknya Saya kira dua hal ya Kalau bicara tentang suksesor Elangga Hartar Pertama kriteria ideal Kalau bicara tentang kriteria ideal Saya kira semua kader-kader Golkar yang sudah memenuhi syarat Adalah mereka yang pastinya Diharapkan mampu ya Dengan kapasitas, kompetensi, dan pengalamannya Untuk menjadi pemimpin Golkar di masa yang akan datang 11 waketum Golkar saya kira Semuanya adalah sangat layak Untuk menjadi kotomong Golkar Menggantikan Elangga Hartar Jadi idealnya disitu Tapi yang paling penting sebenarnya adalah Siapa yang secara administratif Juga bisa memenuhi standar untuk menjadi calon Kalau tidak salah Calon untuk menjadi ketua pemimpin Golkar Kan harus jadi pengurus Minimal lima tahun Di antara nama-nama yang beredar ini Ada tidak nama yang kemudian Dinilai memenuhi atau tidak secara administratif Orang mengaitkan misalnya Pak Bahlil gitu ya Yang belakangan namanya cukup kuat dan santer Bahkan di media-media online selalu paling banyak Dimension kesempatannya untuk Jadi ketua umum dibandingkan yang lain Sambil publik bertanya Apakah Pak Bahlil sudah pernah gitu ya Menjadi pengurus baik provinsi, wilayah Ataupun di level pusat yang dinilai Sebagai syarat untuk menjadi calon ketua umum Golkar Ini kan hal-hal yang sifatnya administratif Tapi penting Karena elit-elit Golkar seniornya sudah mulai speak up Siapapun boleh jadi ketua umum Golkar Yang penting pernah menjadi pengurus dan memenuhi syarat Agung Laksono bicara Kemudian Yusuf Kala juga bicara dan yang lain Ini tentu untuk menjelaskan Betapa Golkar sebagai partai besar Ada aturan main yang tidak boleh kemudian dilanggar Tapi kita tahu juga Golkar ini soal aturan apapun Masih bisa dikompromikan dan masih bisa diubah Jangan-jangan syarat menjadi pengurus Golkar Minimal 5 tahun nanti dihilangkan Ini yang kemudian bisa menjadi kesempatan Dalam konteks itulah siapapun Punya kesempatan untuk menjadi Golkar Nah yang kedua yang paling penting Syarat politik tentu saja Karena pemilihan ketua umum Golkar itu bukan aklamasi Tapi melalui mekanisme voting Tentu yang berhak menjadi ketua umum Kala Ardalah Mereka yang Kemudian secara kuantitatif mendapatkan dukungan mayoritas Pemilik hak suara Yaitu DPD-DPD tingkat 1 dan tingkat 2 Percuma dia punya kapasitas Percuma dia punya kompetensi Percuma dia memenuhi syarat administratif Kalau dukungan dari pemilih-pemilih DPD ini Suara DPD tingkat 1 dan tingkat 2 Tidak bisa didapatkan Jadi hal yang simpannya ideal administratif Dan hal yang simpannya politis Wajib hukumnya Dimiliki oleh siapapun yang kemudian Akan bertanding menjadi ketua umum Golkar Di masa yang akan datang Saya kira disitu posisinya ya Mbak Oke dan masih tetap jadi pertanyaan juga ya Adakah kekuatan besar dibalik mundurnya Erlangka Hartarto Terima kasih Mas Adi Praetno sudah berbagi di rumah pilkana Semoga selalu Mas Terima kasih Terima kasih Terima kasih